Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Ini? Zinko Masya Allah Ada tomat, selada, ada wortel, ada ketimun Tambahin bun sama avocado Terima kasih telah menonton Yang berat di sini, yang enteng di situ Selamat datang kembali Nih Hasyah lagi ngapain, Syah? Hasyah lagi mau ini masak Oh, mau masak pensil Hasyah masak pensil ya? Iya Iya, masak pensil ya? Iya Tengye, tenye, tenye Hasyah, ini siapa namanya? Nih, itu Nih, itu Tengye Tengye, tenye Tengye Dan tetim Jadi Tengye Ini namanya siapa? Iya Ini namanya siapa? Mama Iya, ini? Tengye Iya Siapa namanya? Kuk 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 Kuk, kamu masak kuk Iya, pintar ya Iya Oke Bun, jadi aku punya harta karunnya hari ini ya Ini bun, kita lelah unboxing ya Ini adalah jajanan Mama Hasyah dari Indonesia guys Kayak saya didorong dulu mau sama anak keseru lihat ini nih Eh, Mama mau unboxing ini Hasyah? Mama kurang belah Iya 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 Mau kemana? Eh, Mama mau unboxing? Oh, dia mau main lagi Iya, iya Sometain ya Sometain 5 menit 5 menit Iya, tunggu ya Mama dulu Ini unboxing jajanan-jajanan saya dari Indonesia ya guys Anda lihat dong Iya, ampun Ini bukan jantung pisang Tapi ini adalah kecombrang Kecombrang Kecombrang, bun Kita bikin sambal besok-besok ya Bunnya harus taruh langsung di kulkas nih Langsung di freezer-in Terus ada zengkel Masya Allah Kalau ini jajanan-jajanan Mama Hasyah Ini apa ya? Oh, ini pete, bun Jadi ini pete Tuh, pete fresh Pete yang masih ada kulitnya ya guys Luar biasa kan aku jajannya ya, bun Ini pesen 20 biji Ini gak tau kayaknya dibonusin ini ikan teri Pake Aduh Pake kacang Tuh, bun Jajanan kayak gini Ini kalau gak salah Sekilonya 25 euro ya Sekitar 400 ribu aku beli jengkel Terus aku beli kecombrang Kemarin sekilonya 19 euro 19 euro 50 sen Hampir 300 ribu sekilo Ini setengah kiluan doang Karena aku beli berdua makareza Ya, so ini 150 ribu kecombrang Sebenernya katanya aslinya Sekilo 40 ribu guys Di pasar Tapi jadi berkali-kali lipat Jadi aku beli Per kilonya jadi 300 ribu Karena itu ada ongkos pesawatnya ya Ngertilah kita ya Ngertilah kita kan berbisnis jastik juga ya bun Iya sayang Nah terus ini petek Petek ini 10 papan Kalau gak salah kemarin 10 papan 20 euro Jadi 10 papan itu 300 ribu Satu papannya Nih Kita buka aja lah ya Satu papannya Kan abu tadi ada gunting Mas 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 Luar biasa Jadi aku pakai jastik Kayak gini Jadi aku jual jastik dari sini ke Indonesia Barang-barang Belanda Dan aku beli jastik orang dari Indonesia Kesini pakai jajanan kampung Seperti ini guys Pokoknya kemarin Seingat aku Aku jastik berdua Si kareza itu sekitar 2 juta sekian Nah ini kayak gini sejuta ya bun Gini bun Nah gapapa bun Yang penting ada duitnya Makanya kita kerja keras ya Di Belanda Untuk menikmati hidup Terus tadi aku juga beli ini guys Aku gak tau ini Bakalan aku Apa kayak worth it banget Apa enggak di aku Si TV punya Terus bundanya Devita Bunda Devita Bundanya Rosali Si Devita juga punya Ini tuh airpods Airpods kayak headset yang pake Bluetooth ya say Kayak gini pake bluetooth Aku juga tadi beli ini Beli si memory card baru Buat si kamera bun Jadi emang Kalo kita bisa Cari uang Harus bisa juga Mengatur keuangannya So ada kos-kosnya Ini buat have fun Buat jajan-jajan ya Walaupun keliatannya Kampung banget Tapi ini tuh Makanan mewah Kalo untuk di Belanda Terus ini Kayak aku buat Menunjang pekerjaan Jadi ini harganya 3 jutaan lebih Kayak gini Makanya tadi aku pikir-pikir Cuma aku nanya Beberapa temenku Katanya sih ini worth it banget Apalagi ada noise cancelling Gitu ya Cuma ini gak aku Unboxing sekarang ya bun Cuma Pengen pamer Boleh dong Enggak deh bun Ini pokoknya buat kerjaan Aku buat Kalo dengerin editing Jadi gak balapan sama suara Koko melonnya Terus Tadi Aku kan abis jual Kameraiku yang lama Yang Canon Eh ternyata Memory card yang ini Karena saking dipake Pake siap hari Itu udah Sampe bopak nih bun Ya Sampe juga gak bisa Kan masih ada nih Memory card lamaku Dia sampe udah Warnanya udah pudar guys ya Saking udah keseringan dipake Terus ininya tuh Aku gak tau Kenapa dia bopak bun Tuh So Sebelum semuanya Total damage Sebelum semuanya Hancur banget Aku udah langsung Udah lah Beli yang baru gitu Dan inilah Kalo misalnya Kita ada spare Untuk kayak dana darurat Ini masuknya Kalo kayak gini-gini Ke dana darurat ya guys Nah kalo ini gini-gini Ini masuknya ke uang Buat apa Have fun gitu Untuk seneng-seneng gitu Jadi seneng-seneng tuh Gak harus kayak Kemal belanja Apa segala macem Jajan-jajan kayak gini Pun juga termasuk Seneng-seneng Karena ini menyenangkan Hati kita juga Nah anyway Di vlog kali ini Selain kita unboxing Si perzenkolan Dan kecombrang ya Kita mau bikin Pisang goreng Yang Resepnya Ini pasti gampang banget Beberapa tahun nama Aku udah pernah bikin Tapi mungkin banyak Viewers yang baru Yang belum nonton Aku bikin Kayak kitchen hack Atau Rahasia dapur aku Yang Bakalan Kalian Bisa coba di rumah Wajib banget Untuk teriku Karena gampang banget Cuman sekarang Itu kan Pisang goreng Desert ya bun ya Kita bikinnya nanti Karena sekarang Aku mau bikin vlog Masak main course-nya Dulu guys Oke Oke Hai Hai Hei Hei Thank you Hai Hai Mua 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 Hai guys Kita mau masak Buru-buru Ini harus masak hilang Ini harus dikuduk hilang Kita harus masak buru-buru Kalau kita buru-buru Kita pake yang paling gampang Jadi kita pake si air fryer Mito Kita mau masak Ini kentai Sudah dipotong-potong ya bun Jadi Ini namanya Kalau di Belanda Ada art Apple art Parches Artinya tuh kayak Potato wages Potato wages Ini murah banget Satu miri Cuma satu juru-an aja 17 ribu Eh 15 ribu Cuman Kita nanti tetap harus Dibolak-balik ya bun Yang ini tuh udah Setengah matang So kalau temen-temen Punya air fryer tuh Gampang banget Aku masih harus Tambahin minyak Sedikit-sedikit Ya Ini Masak hilang Untuk orang yang Sudah kelapa Pake air fryer apa nih Air fryer apa Gini Tudong Shine Nah ini juga udah ada Udah ada ininya ya Udah ada menunya Ya Ini fridge nih ya 10 menit 180 Tang Atau kalau kalian kayak ragu Biasanya tuh Kalau disini juga Ada nih air fryer Disini 175 Di 14 menit Tapi kita lihat aja 10 menit Dan 180 Nanti tinggal kita Bolak-balik Jadinya seperti apa Alright Terus kita buang Terus kita buang Terima kasih masak Ate Saya punya salad Terus saya punya ini Kacang polong mentah Apalagi yang kita punya disini Oh pun saya pusing Ada ini Ada paprika Ada Couchette Dan pokoknya ini semua Yang kita punya Kita keluarin semuanya ya bun Ini gak tau ya Couchette nya yang ini masih enak Apa enggak Pokoknya dia udah teriput Bu Ini kok jelek sih Aneh ya bentuknya Ada paprika Alright Oh kekininya aku punya dua loh Banyak-banyak Ini jelek kayak gini Kayaknya gak dimasak deh Beneran jelek kayak gini Udah kelamaan Alright Juga ini ada ginian Udah bun Pokoknya intinya Kita hari ini bakal masak Seada-adaannya yang di kulkas ya Karena tadi kita belanja Cuma sedikit Aku mau ngain Gede banget bun Nah bun Sekarang nih ya Kita mau bikin omelette telur Karena kita punya telur Banyak banget nih Ada berapa biji tau tuh Berapa sih bun 5 6 7 7 7 7 7 Sambil kita Apa namanya Bumbu kentang Terus aku punya sayuran Terus ini aku mau ngegoreng Ya Ini pake diamond pan Dari Stain Cookware Kita mau ngegoreng burger vegetariannya Untuk papa khasnya Jadi tuh daging vegetarian ya bun Isinya ini dari kayak kacang-kacangan Tomat Spinach Atau bayam Dan juga keju Barunya Nah ini kita goreng dulu disini Karena airfryernya dipake Jadi kalo kalian goreng di pan Mito Mito Udah tuh Paya Stain Cookware Itu emang anti lengket Karena dia pake teknologi Jemani Dan untuk Mito nya juga Mito yang airfryer Itu juara banget bun Ukurannya juga besar Dan bisa multifungsi banget Terus jadi hemat minyak ya bun Yang harusnya kayak satu penggorengan Ngegoreng kentang banyak Itu jadi bisa lebih hemat Oke sekarang kita goreng dulu yang si burgernya Bawang bombay merah Ini wajib banget ya Kalo masalah Bombay merah aku ngasih itu harusnya nangis Iya Kamu mau nangis ya Oke Dia pake gunting Sama kayak karezo Iya ya Iya bun ya Maksudku ini bagus banget loh bun Tinggal dibalik-balik ini Terus kita taruh lagi 5 menitan ya bun Biar semuanya rata bun Karena namanya di airfryer Itu harus dibalik-balik Sama kayak kita goreng Di penggorengan biasa Ini kita taruh 5 menit Apa lagi sih Sejarah motor-motor lagi Terus bersihin Apa bun Sabar dong Boong ya Boong ya Iya Oh iya saya Terus itu Maaf bun Maaf Ketika bersihin sendiri Mohon maaf Mohon maaf bun Untuk tomat Ini juga di Belanda Itu enak banget ya Banyak banget Berbagai jenis tomat Ini yang namanya Sweet dan aromatis Gitu Dan ini enaknya Buat dijadiin Salat ya Guys Jatuh guys Tomatnya Gelinding Gitu Nah ini aku mau Belah-belah 2 atau 4 Buat dijadiin Ke mangkok salad ini Ini tadi mangkok salad Eh saladnya udah beli Yang udah dipotongin Jadi gampang banget Tinggal nampain Nanti tinggal pake Saus dressing Olive oil Itu juga olive oil kemarin Aku bawa dari Italy Itu enak banget So ini Kita cuci dulu ya bun Nomatnya Ini tuh Ada olive Aku pengen makan Aku suka banget olive Kamu suka olive gak? Enggak Enggak mau dicampurin di salad Tidak serah Boleh-boleh Tapi kamu gak makan Tapi kalau ada Gapapa Gapapa Ini olive coba ya Buah Zaitun Virgin Virgin Nah ini nih udah Jadi Enak banget kan Virgin olive oil Sininya Ada tomat Ada selada Ada wortel Ada ketimun Dan tomatnya tadi Manis banget gitu Udah coba ya Kita coba Satu biji Berdua Sorry ya Saya mau pamer dulu Karya saya Omur rice Gimana? Gimana? Omur rice Nah terus ini aku mau tambahin olive Karena ini udah harus habis hari ini Ya Pakai selain quickway Iya Oke Tambahin disini satu-satu Jangan sama minyak-minyaknya Karena minyak-minyaknya Aku ada Dari Dari extra virgin Iya Aku punya Si dari itali Kemarin aku beli Yang mahal Maha Gaya banget Gaya banget Soalnya di airport Belinya kan mahal Kena teks Bukan teks free Gue Tidak dong Ke saya warga Uni Eropa Tidak bisa teks free ya Oh Maaf ya Saya punya KTP disini Bukan orang tidak berpenduduk Berpenduduk Nah ini enak banget Wuh Salah Kayak gini aja udah gampang bun Taruh sini bun Udah beres bun Ini karya Nah Karyanya dia nih bun Ini omelan keren Sudah lah Kemen keju lah Gak ada ya keju Oh iya Kemen keju enak Nah aku sekarang mau Motong-motong Mau ngebak Bak Bukan Isi Bakker Bahasa Belanda Boleh 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 Soalnya Soalnya Omelette keju Omelette kedu Kezu Kezu Omelette keju Ya guys Enak banget Tidak Karya Pokoknya Rekarya semua Gitan Nah ini vaccini si kulkas Nah ini Tentangnya udah enak Bunda lembek Udah empuk Tinggal kita ganti Dengan Kentang Kloter kedua ya buang barusan riwuh ya karena ada orang ambil pesanan rendang semur ayam bunah sekarang omelette sudah jadi dengan melted cheese leke sekarang aku tinggal goreng-goreng ini ya ini harus 10 menit sih ini ini apa kacang kolong fresh ya biasanya aku beli yang kalengan ini yang fresh lebih mahal ini gak kaleng-kaleng ya guys sekarang kita iris-iris ini lagi tentang kalau tergantung terus kita iris-iris sayuran buat kita luran luran tuh apa ya kita tumis pinknya ini dong pisaunya kita pake italian si kryden kryden tuh dia rempah itali ya bu tuh terus kita juga pake paper udah ya paper udah lada terus kita pake ini ya ini kuras ya udah tuh nanti ini udah enak misalnya latihan ngevlog masak nih ya jadi gini ya udah koordinasinya nah ini ya biar segar kita taro si saladnya tuh pake perasan limun terus tadi kita tambahin bun sama avokado terus kita tambahin ini ini virgin oil virgin oil virgin oil virgin 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 kayak penyanyi ya namanya virgin tuh terus ini kentangnya kita tambahin sea salt ya sama lada oke bun ini makanan aku ya bun gimana bun rasanya bun gila ini gak ada daging sama sekali ya tapi enak ya jadi ini gini ya guys ini bener-bener makanan super sehat karena pake si olive terus sayuran nah sayurannya seger-seger semua ya manis-manis ya hmm tuh dia juga tuh bapaknya suka hasya juga ya suka ya selamat makan nyam 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 nah sekarang saya cobain dulu ya ini racikan saya sendiri ya bun selamat aku paling suka saladnya karena segar terus terlalu ini ada apukatnya ini enak banget deh tuker sehat so bye bye assalamualaikum bye